Intro Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Dharma Wijaya melantik 100 kepala desa terpilih dan 2 pejabat kepala desa pada Pilkades tahun 2022, Jumat 29 April 2022 Ada pun 100 kepala desa yang dilantik berasal dari Kecamatan Bandar Kalifah 4 Kades Kecamatan Dolok Masihol 13 Kades Kecamatan Bintang Bayu 4 Kades Kecamatan Seibambat 6 Kades Kecamatan Tanjung Beringin 2 Kades Kecamatan Tebing Syabandar 6 Kades Kecamatan Tebing Tinggi 5 Kades Kecamatan Teluk Mengkundu 4 Kades Kecamatan Seirampa 11 Kades Kecamatan Pantai Cermin 5 Kades Kecamatan Serbajadi 1 Kades Kecamatan Perbaukan 10 Kades Kecamatan Sepis-Pis 5 Kades Serta 2 pejabat kepala desa Urut hadir dalam acara pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Adlin Yusri Tambunan Kapolres Serdang Bedagai Kapolres Tewing Tinggi Dan Dim Deli Serdang Anggota DPRD Provinsi Delpin Barus ST Dan Loso Mena Serta Para SKPD Dan Camat Juga Para Rohaniawan Dalam sambutannya Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya Menyampaikan Selamat Kepada Para Kepala Desa Yang Terpilih Dan Sudah Diambil Sumpahnya Dengan Harapan Kepala Desa Dapat Membawa Pembaharuan Yang Cepat Terhadap Kemajuan Kabupaten Serdang Bedagai Yang Mandiri, Maju, Dan Religius Salah Satu Kepala Desa Yang Terpilih Dari Kecematan Serampa Desa Firdaus Suherwin Menyampaikan Banyak Terima Kasih Kepada Warga Desa Firdaus Atas Dukungannya Dan Berharap Dapat Bersama-sama Membangun Desa Firdaus Yang Rapi Amanah, Pintar, Dan Inofatif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Saya Ucapkan Atas Dukungan Seluruh Warga Desa Firdaus Untuk Mendukung Saya Menjadi Kepala Desa Firdaus Dengan Ini Semoga Saya Menginginkan Kepada Warga Desa Firdaus Untuk Menjalankan Sesuai Visi Misi Saya Rapi, Religi, Amanah Amanah Pintar, Dan Inofatif Semoga Desa Firdaus Semakin Maju Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Budiman Manik, Monalisa TV, Mengabarkan Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara